Dana desa mulai diimplementasikan sejak tahun 2015 untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa dan setiap tahunnya pemerintah menargetkan alokasi dana desa yang selalu meningkat dan kita akan melihat realisasi dana desa dari anggaran pendapatan belanja negara sejak tahun 2015 hingga tahun 2019. Realisasi dana desa hingga Agustus 2019 telah mencapai 42,2 triliun rupiah atau 60,29% dari target anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2019 yaitu sebesar Rp70 triliun rupiah. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya realisasi dana desa terhadap APBN 2019 lebih rendah yaitu sebesar Rp36,2 triliun atau 60,41% dari target APBN 2018 yaitu Rp60 triliun. Dan sebelumnya Maret 2019 ada hasil penelusuran tim Satuan Tugas Satgas Dana Desa bentukan kementerian desa yang mengungkapkan bahwa ada dugaan penyelewangan dana di desa Konawe, Sulawesi Tenggara. 53 desa tidak memenuhi syarat penerimaan dana desa dan 3 desa siluman alias fiktif. Dan dalam temuan ini terdapat tiga desa penerima dana desa yang ada di dua kecamatan Konawe, Sulawesi Tenggara. Desa fiktif tersebut adalah Desa Ulu Meraka di Kecamatan Lambuya, Desa Uepai, dan Desa Morehe di Kecamatan Uepai. Tiga desa tersebut diduga fiktif karena tidak memiliki wilayah, tidak memiliki penduduk, tidak memiliki kepala desa, serta tidak memiliki struktur organisasi desa. Semenjak realisasi dana desa tahun 2015 diduga telah menerima dana desa kurang lebih sekitar 5 miliar rupiah.